Eksekusi ratusan bangunan milik warga di Jalan Bogonville Raya, Jakarta Sampurna, Bekasi Barat, Ricu. Ya ini karena sejumlah warga terlibat baku hantam dengan petugas. Bentrokan terjadi antara warga dengan petugas Satpol PP dan pihak kepolisian. Petugas berusaha untuk masuk ke dalam blokade yang dibuat warga. Warga menilai tidak adanya sosialisasi dan kejanggalan terhadap pemberian surat peringatan oleh pemerintah kota Bekasi. Pembongkaran ini menyusul adanya rencana normalisasi kali. Sedikitnya ada 100 rumah warga yang terdampak pembongkaran. Ini efek ataupun ekses yang selalu terjadi ketika misalnya ada upaya pembongkaran ataupun juga mungkin upaya untuk penertiban bangunan? Yang jelas sebenarnya kalau dalam peraturan sendiri sudah mengatur bagaimana mekanisme untuk kelahungan pembongkaran. Kalau tadi kan belum ada sosialisasi ataupun tidak memberitahuan. Ada tiga kali seingat saya deh. Jadi kayak yang pertama itu kurang lebih tiga hari atau seminggu kemudian yang kedua tiga hari baru yang ketiga adalah satu hari kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya nggak ada sosialisasi benar kita tidak ada sosialisasi ada yang salah. Demikian juga kalau misalnya ada sosialisasi nyampe atau nggak. Tapi nggak nyampe ke warga? Nah itu juga. Oke dan mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan ya? Iya betul. Karena tujuannya adalah untuk normalisasi kali. Ingat kalau misalnya kalinya tidak dinormalisasi yang ada nanti masyarakat juga akan menjadi korban ketika hujan datang dan banjir.